Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu Para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin yang selalu dirahmati Allah, pada kesempatan ini kami ingin mengkaji tentang Jadikan setiap nafasmu adalah nafas ibadah Namun, sebelum melanjutkan, seperti biasa kita seruput kopinya terlebih dahulu agar kita dalam mengkaji bisa lebih santai Nah para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin, sebelumnya kami mohon maaf bahwa apa yang kami sampaikan ini tidak untuk berdebat Jikalau bermanfaat untuk para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin, ya kami ucapkan Alhamdulillah Sedangkan jika tidak bermanfaat mohon untuk di skip atau diabaikan saja, terima kasih Mari kita mulai kekajian, Bismillahirrohmanirrohim Para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin, pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama bersyalawat dan salam untuk baginda Nabi kita Muhammad Shalallahu Alaihi Wasalam Beliaulah manusia sempurna pengenalan dirinya kepada Allah, maka wajib kita memahami hakikat beliau yang terkandung dalam diri kita Dan Al-Fatihah buat Rasulullah, para sahabatnya, para penerusnya, para awliya Allah dan para guru-guru kita serta untuk diri kita pribadi Al-Fatihah Bismillahirrohmanirrohim Al-Fatihah Al-Fatihah Amin, 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 Ya Rabbal Alamin Segala puji bagi Allah, Rab yang mengatur semesta alam Para pecinta dan para subscriber Youtube Perjalanan Batin Selama ini kita sudah banyak mengkaji tentang ilmu-ilmu Makrifatullah Sudah ratusan video tentang ilmu-ilmu Makrifatullah kita kaji di channel kesayangan kita ini Channel Youtube Perjalanan Batin Dan kami yakin, saudara-saudaraku disini sudah bisa memetik ilmu-ilmu tersebut Sekarang, siapa yang inginkan kemenangan dunia dan akhirat Janganlah dibiarkan masa berlalu dengan penuh kerugian Jadikan setiap nafas kita adalah nafas ibadah Wahai saudaraku para pecinta dan para subscriber Youtube Perjalanan Batin Setelah kita memiliki ilmu, tiadalah lagi perkara yang penting Melainkan beramal dengan ilmu, berilmu tanpa amal adalah binasa Janganlah kita berpaling lagi ke belakang, terus sucikan diri kita untuk menghampiri Tuhan kita Sehingga terbuka cahaya hati kita dengan ilmu terus dari Allah tanpa perantaraan Hati kita akan bersinar dengan cahaya makrifat dan kita memiliki harta yang amat bernilai Harta yang tiada dijual di maya pada ini Tiada dimiliki oleh para jutawan dan para raja Harta yang menyebabkan kita senantiasa tenang dan tiada mengharapkan apapun bantuan dari sekeliling kita Kita akan diangkat menjadi kekasihnya sehingga segala hajat kita akan dipenuhi Kita akan dijaganya sehingga siapa yang menyakiti kita akan diisaratkan perang keatasnya Tiada kejayaan yang hakiki melainkan berada dalam taman keriduan takdirnya Hati yang terang menatap rahasianya, hati yang asyik dengan asmanya, hati yang fana dengan kewujudannya juga samudera cinta menjadi jalan hidup kita Wahai saudaraku para pecinta dan para subscriber youtube perjalanan batin Apabila kita benar-benar beramal dan bersungguh-sungguh dalam bermujahadah dengan penuh keikhlasan Kita akan dikasihi Allah sehingga akan dilimpahkan ke dalam hati kita rahasia di sebalik rahasia Kita akan diperlihatkan hakikat di sebalik syariah Kita mengenal diri kita dengan pengenalan yang hakiki, bukan di atas hafalan ilmu semata-mata tetapi dengan jauh dan penglihatan Hati kita diberinya nur sehingga dengan nur tersebut akan dapat menyaksikan rahasia dirinya Kita mencapai makrifat dengannya bukan dengan guru manusia Allah sendiri yang akan membisikkan pada sir kita bahwa Kita akan melihat bahwa tiada suatu gerak melainkan gerak darinya Tiada suatu yang mawujud melainkan disana ada wujudnya Kita akan memahami firmanya, dimana kita menghadap disitulah wajah Allah, wahai manusia Sesungguhnya kamu adalah fakir di sisi Allah, dimana kita berada disitulah ia berada Dengan kefahaman yang tiada dimiliki oleh orang biasa Tafsiran syariat adalah pembukaan, sedangkan pentafsiran hakikat dengan bzauk dan pandangan Tidak ada akan sama seorang yang melihat permukaan laut dengan mereka yang menyelam ke dasar laut Tidak ada sama mereka yang mengenal dirinya pada permukaan zohir dengan mereka yang menyelam ke dalam lautan rahasia diri Tidak ada akan sama dengan seorang yang belajar mengenal Tuhan dengan guru manusia dengan mereka yang mengenal Tuhan dengan Tuhan sendiri Tidak ada akan sama mereka yang mengucap la ilaha illallah di alam syariat dengan mereka yang mengucapnya di alam hakikat Tidak ada akan sama huruf, kalimah dan bunyinya pada alam syariat dengan alam hakikat Tidak ada akan sama kenikmatan atau kepedihan di alam nyata ini dengan alam hakikat Tidak ada akan sama orang yang mati hatinya dengan orang yang hatinya senantiasa hidup dan asyik dengan Tuhan Dan inilah yang mesti difahami sebagaimana firman Allah Tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tiada ilmu Tidak ada akan sama orang ahli syurga dengan ahli neraka Wahai para salik, para pecinta dan para subscriber youtube perjalanan batin Jika kita bersungguh-sungguh mengamalkan zikir di bawah bimbingan Allah Ta'ala Atau guru yang telah terbuka baginya rahasia segala alam Sehingga telah mencapai kesempurnaan makrifat Kita akan merasakan perubahan pada rohani kita Ruh kita akan melalui pendakian dari hati yang lalai kepada hati yang hidup mengingati Allah Dari hati yang hidup mendaki kepada hati yang asyik Kemudian mendaki pula kepada hati yang fana Dan kemudian mendaki pula kepada meminum rahasia makrifat di alam yang tinggi Nabi kita, Nabi Muhammad telah melakukan isro mikroj Membuka dan membelah langit bagi umatnya kepada Tuhannya Janganlah menjadi manusia yang bodoh dan lalai Pintu yang terbuka perlulah dilalui Nabi dipimpin oleh malaikat Jibril menujunya Dan kita memerlukan guru mursid yang memimpin tanganmu dengan kasih sayang menuju Tuhan kita Kita dibawa ke alam peleburan diri sehingga tiada kita temui sesiapapun di situ Melainkan dia, Allah, saja yang wujud Kita akan memahami kalimah la ilaha illallah wahdahullah syarikalah Dengan kefahaman yang terkunci lisan kita hendak dinyatakan Kita juga akan memahami beberapa ramai orang yang tidak mencapai kesempurnaan makom ini Tersilap tafsirannya sehingga ada yang mengaku dirinya Tuhan Mengaku dirinya jelma'am Tuhan Mengaku dirinya dan Tuhan bersatu sehingga ada di kalangan mereka yang meninggalkan syariat Mereka tiada dibuka rahasia dengan sempurna atau pandangan makrifat Mereka disertai dengan syaitan atau jin Mereka coba berkata ilmu para sufi Namun mereka gagal dalam menyelami rahasia, Adam, dan rahasia, Muhammad Mereka juga gagal memahami rahasia Mufarokoh Sebagaimana terpisahnya air laut dengan air sungai Atau terpisahnya api dengan asap Wahai saudaraku para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin Berjalanlah diri kita kepada Tuhan dengan berpakaian syariat Torekot, hakikat, dan makrifat Atau dengan apa adanya berbekal keikhlasan yang sangat luas Syariat itu adalah pakaian Nabi Torekot itu adalah perjalanan Nabi Hakikat itu adalah batin Nabi dan makrifat itu adalah rahasia Nabi Berpakaian syariat saja tanpa hakikat adalah fasik Hakikat saja tanpa syariat adalah sindik Seorang yang berada di alam syariat saja adalah masih tertipu Karena apa yang dilihat dan didengar oleh syariat tidak menjamin akan kebenaran hakikat Justeru itu seseorang perlu menyelami lautan hakikat Dan tiada cara untuk menghubungkan antara ilmu syariat dan ilmu hakikat Melainkan berilmu dan mengamalkan Torekot Apabila dada kita benar-benar memiliki rahasia ilmu para awliya Kita akan memahami kenapakah mereka itu amat kuat takut pada Allah Amat kuat berpegang pada syariat Amat warah dalam setiap pekerjaan Amat zuhud pada dunia Amat ridho dengan takdir Allah Amat kuat ibadahnya Amat baik ahlak jiwanya Amat kuat tawakalnya Amat tinggi syukurnya dan amat tinggi cintanya pada Allah dan Rasul Mereka memiliki penglihatan yang tidak dapat dilihat oleh mata biasa Ia adalah nur yang ditanamkan ke dalam dada oleh Tuhannya Sehingga tembus penglihatannya pada alam rahasia Fana dan bako ia dengan kekasihnya Fahamilah ia rahasia cahaya di sebalik cahaya Berbahagialah mereka yang mencapainya Dan merekalah yang sebenarnya telah mencapai kejayaan hakiki baik dunia atau akhirat Para pecinta dan para subscriber youtube perjalanan batin yang selalu dirahmati Allah Kiranya cukup sekian dulu Silahkan ikuti kajian-kajian kami selanjutnya di waktu dan jam yang sama Dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya Agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel youtube ini mengupload video kajian terbaru Terima kasih telah menonton